ada kebun, ada tanaman besar-besar yang memungkinkan semut dari pohon itu yang kekurangan makanan mengalami melakukan migrasi teman-teman ya ini kemarin saya cek kok ternyata ada migrasi semut nah ini berarti obat yang kemarin pernah pak guru oleskan di dinding ini sudah tidak aktif lagi jadi nanti saya ajarin bagaimana oke teman-teman semuanya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baiklah teman-teman sekalian hari ini pak guru akan ajarin teman-teman untuk memasuki cara kita yang ke 24 ya ini adalah cara terakhir kita persiapan sebelum beding ya teman-teman jadi dari cara ke 16 sampai cara ke 24 ini pak guru ngajarin tentang bagaimana persiapan beding ya kita belum bahas bagaimana mendapatkan materi bedingnya ya di cara ke 24 ini pak guru akan mengulas lagi ya yaitu bagaimana kita mengatasi semut yang ada di kandang beding kita teman-teman jadi nanti teman-teman belum punya materi tetapi sudah persiapan dan sebagainya bagaimana kita mempersiapkan agar tempat beternak kenari kita itu tidak dapat terkena gangguan dari semut ya kalau semutnya masih semut buah sih gak begitu teman-teman hanya risi mungkin ya tapi semutnya sudah semut pemakan daging yang semut gatal itu ya sudah lah nanti jadi produksi apa itu ternak kita itu pasti terganggu teman-teman sekalian ya nah kenapa kok semut bisa datang ya semut bisa datang itu karena kalau semut buah semut aceh itu karena ada makanan di sekitar kita apalagi kalau di musim kemarau seperti ini ya semut itu rata-rata bermigrasi teman-teman bermigrasi mencari tempat yang lebih dingin lebih sejuk kemudian terdapat cukup makanan sedangkan semut gatal itu datang karena bukan karena makanan besar tapi semut gatal itu datang biasanya karena makanan yang manu protein seperti telur atau apa itu ada bangke ya entah bangke dari anakan atau bangke dari hewan yang ada di sekitar kandang kita nah itu pasti semut gatal akan datang nah itu cegah kita cegah itu makanya sering-sering cek kandang teman-teman nanti sudah breeding ada nggak kejadian seperti itu nah sekarang antisipasinya gimana pak guru ya jadi Hai eh apa itu Hai semut ya itu pak guru sudah coba berkali-kali pakai kapur semua semua jatuh tupi ya tidak ngefek kemudian pakai apa itu kapur semut pakai roti semut ya semua yang berbau semut ya nah kemudian saya mendapatkan produk ya yang biasa digunakan untuk menyemprot serangga di sawah tanam pakaian sebagainya ini produk pertanyaan tapi saya aplikasikan di kandang breeding saya dan Alhamdulillah eh produk ini ya ini bisa teman-teman gunakan ya ini manap ya pakai pakai wajah produk ini bisa teman-teman aplikasikan di kandang breeding teman-teman ya ya ini ini namanya Regen 50 ya kalau dulu ya sahabat sudah Regen 88 yang biru ini lebih manjur teman-teman lebih ampuh sama sih sebenarnya tapi lebih ampuh ini Regen 50 ya teman-teman kalau yang botol kecil ini teman-teman beli cuma Rp20.000 teman-teman kadang ada yang Rp18.000 yang botol tangguk itu Rp33.000 ini bisa teman-teman kalau hanya satu kandang breeding bisa teman-teman gunakan untuk beberapa tahun mungkin ya ya ini di kandang breeding pak guru ini sudah setengah tahun lebih baru datang semut di minggu-minggu ini teman-teman ya kita cek review videonya dulu teman-teman ini review video kandang breedingnya pak guru yang ada ya teman-teman semuanya kita cross-check dulu lihatnya kemarin di kandang breedingnya pak guru karena ini musim kemarau itu biasanya terjadi migrasi semut teman-teman ini yang di kandang sih ya belum parah sih tapi kan makanan yang ada di kandang ini ternyata mengundang semut karena sebelah rumah pak guru itu ada kebun ada tanaman besar-besar yang memungkinkan semut dari pohon itu yang kekurangan makanan mengalami melakukan migrasi teman-teman ya ini kemarin saya cek kok ternyata ada migrasi semut nah ini berarti obat yang kemarin pernah pak guru apa itu oleskan di dinding ini sudah tidak aktif lagi jadi eh nanti saya ajarin bagaimana teman-teman sekalian itu menghilangkan semutnya ini semutnya teman-teman nah ada banyak ya walaupun tidak menyerang burung teman-teman kalau semut Aceh ini nggak menyerang burung tapi kalau eh semut gatel itu biasanya menyerang burung teman-teman saya pantau yang sebelah sini ada ini setelah lebih dari enam bulan ternyata ada semut yang masuk di kandang breeding saya teman-teman ini contoh semut yang berbahaya teman-teman ini berbahaya teman-teman jadi ini kita lihat teman-teman itu semut cepat yang kecil ini cukup berbahaya khususnya untuk anakan-anakan yang masih ada di sana teman-teman bangke atau apa gitu mungkin dari cecak atau dari anakan kita yang mati ya kecil itu bisa mengundang itu ya dia berbau darah karena nanti karena enzim vermon yang dimilikinya itu biasanya bisa mengundang teman-temannya jadi emang-emang kalau nanti pas suatu ketika kita punya anaknya seperti ini temen-temen ini udah besar teman-teman ya seperti ini tiba-tiba dimakan semut kita nunggu nya udah lama bisa breeding Alhamdulillah kok tiba-tiba ada semut nah itu aneman-aneman sekali ya kecil-kecil ini masih bisa belum bisa pertahan dari gangguan semut yang sudah apa itu bertengger seperti teman-teman nah ini ini masih sudah bisa menghindar dari semut ya nih tapi juga mengganggu nanti yang apalagi yang mengeram-mengeram tuh ya itu juga anak-an nanti takutnya eh mengganggu anak-an yang ada di dalam sarang ya nanti lebih berbahaya lagi kalau pas induk sudah mengeram dapat beberapa hari seperti ini ini sekitar empat hari ini baru mau bertelur kelihatannya ini nah ini kan emang-emang teman-teman sekalian ya memang kita sudah berusaha payah untuk apa itu agar kenangan kita lancar tapi ada gangguan dari semut ya ini briefingnya dan nanti kita lihat aplikasinya seperti apa seperti itu ada semut datang dan sudah enam bulan enggak ada semut sama sekali bahkan nyamuk juga jarang tapi ternyata masa aktif zat ini ternyata juga ada masa aktifnya jadi nggak bisa selamanya tapi minimal rentang waktu yang panjang itu kita bisa breeding dengan nyaman teman-teman ya terus caranya gimana Pak guru ya caranya gini persiapan dulu temen-temen jadi sebelum kita buka segelnya ya temen-temen pakai maskernya dulu ya ini obat berkeras ya pakai maskernya Hai jadi temen-temen lihat pakai masker nah saya buka dulu sebentar sebelum kita pakai kemudian teman-teman teman-teman pakai eh nih sarung tahan plastik ya atau yang kata bolehlah kalau enggak ada yang plastik ya karet ya ini teman-teman kita coba pakai ya ini sebagai jatuh temen-temen kenapa berupa kresek ya karena mungkin mungkin aja di rumah teman-teman enggak punya sarung tanpa seperti ini ya makanya nanti kalau beli produknya ini teman-teman minta sarung beli sarung plastiknya atau sarung yang artinya kalau nggak ada terpaksa nggak ada di rumah ya pakai ini teman-teman pakai apa itu ya kasek pasti gini temen-temen ini udah cukup temen-temen ya Oke persiapan pertama udah nih pengaman ya kemudian pak guru siapkan satu liter air teman-teman satu liter air kurang lebih ya lebih sedikit lah satu setengah mungkin ya kemudian ini pakai kuas temen-temen kenapa Pak guru lompak kuas karena lompak kuas kita dikandang beding sudah ada burungnya saya nggak beri resiko teman-teman ya kalau nggak ada burungnya teman-teman bisa semprot ya tapi enggak saya menyarankan ke teman-teman di rumah kalau di sawah itu kan lahannya luas ya kemudian tidak ada anak kecil dan macam-macam maka teman-teman bisa gunakan penyemprot halma itu ya tapi karena kita di lingkup yang kecil maka kita gunakan kuas temen-temen ya kita gunakan kuas ini takannya gimana Pak guru ya kalau satu gini biasanya saya cukup sepertiga atau setengah tutup temen-temen sepertiga atau setengah tutup ini tutupnya juga dulu temen-temen ini buka nah kita coba cari besok dulu temen-temen oke temen-temen ini sudah sudah saya buka ya kalau temen-temen langsung juga bisa ini kita pakai tutup saja takarannya coba kita coba temen-temen ini lebih kental karena ini emulsion soalnya temen-temen tadi harusnya kita tutup dulu masker kita temen-temen ya maskernya sudah dulu nih satu dulu ya karena kita akan mengaplikasikannya oke meskipun kita tutup Hai langkah pengamanan ini ternyata lebih kental teman-teman daripada yang reken 28 kemarin ya saya masukkan disini nih sekitar mungkin sepertiga temen-temen sepertiga tutup saya masukkan disini enggak usah banyak-banyak temen-temen nah dikit Hai kita masukkan ini warna merah kalau biasanya yang saya kasihkan kan warnanya kan juru temen-temen kita tutup lagi temen-temen oke ini temen-temen nanti disimpan ya tolong disimpan jangan seperti ini ya amankan tekan dari dampak yang tidak ada anak-anak temen-temen ya plastiknya sudah masukkan plastik kita tutup dulu kita amankan temen-temen bisa waktu kita gunakan lagi ya temen-temen ini sudah aman di luar plastik ya oke sekarang kita aplikasikan ini kita aduk temen-temen nah kita aduk ya ya kalau ada burunya gini teman-teman harus hati-hati ya hati-hati maka tasangkan kenapa pakai kuas di sini biar dikit aja tapi yang paling organ adalah nanti kita kuaskan dulu di dinding temen-temen di dinding lokasi beding kita karena semua pasti lewat dinding itu ya Oke ini lihat Pak guru bagaimana mengaplikasikannya di dinding temen-temen baiklah teman-teman sekalian ini Pak guru coba aplikasikan cairan regen ini di pertama di dinding yang tadi dilewatin oleh banyak semut ya temen-temen di pojok eh selatan ya ini dekat westafel ini tempat jalan semut karena disebelah luar itu ada pohon sirsat semut yang memang banyak semutnya temen-temen kebetulan daunnya nempel di dinding rumah ya ini kita oleskan secara rata di semua dinding nah ini kita ke dinding yang bagian utara temen-temen ini juga kita olesin secara merata perlu temen-temen ketahui nanti eh cairan ini itu membunuh semut tidak secara langsung temen-temen jadi semutnya tidak langsung mati ketika seperti kita menggunakan insecticida semisal merek dragon atau yang lainnya ya ini akan meresap di dinding dan ini berfungsi cukup lama nanti teman-teman sekalian ya ini semua dinding Pak guru olesin dengan regen ya termasuk semut semua sudut-sudut yang berada di posisi atas temen-temen jadi kita oleskan aja di dinding-dinding ini secara merata ya agar tidak ada jalan untuk semut yang lewat temen-temen jadi nanti kalau masih ada berada celah itu bisa memungkinkan semua datang kembali untuk kita di mengganggu kandang beding kita atau mengganggu anak-anak kan di beding kita jadi ini langkah antisipatif bagaimana teman-teman efektif ya karena gini kita lakukan paling dalam hitungan bulan teman-teman bisa empat bulan ini Pak guru setengah tahun baru ngasih ini lagi ya jadi udah cukup lama tapi kalau teman-teman hanya menggunakan yang biasa-biasa itu ya nanti paling bertahan cuma 12 hari kayak kapur semut itu paling teman-teman olesin di dinding itu jalan ya cuma eh 12 hari nanti sebutnya kembali lagi ini semua sampai dinding-dinding rak burung kita olesin secara merata teman-teman ya berikutnya kita coba tadi lihat yang apa itu eh sangkar yang dibawahnya ada semutnya teman-teman ini sangkarnya kita keluarin dulu ya biar nanti burungnya tidak mengganggu terganggu ya betul-betul insiden ini kita punya indukan F3 ini kita singkirkan dulu teman-teman sekalian nah sekarang kita akan aplikasikan cairan ini ke dalam rak yang tadi ada smooth gatal nya teman-teman itu sebutnya malah berbahaya itu yang semut kecil-kecil itu yang agak warnanya kemerahan kehitaman itu yang justru berbahaya untuk kandang beding kita ya kita olesin dulu ini eh siren regen nya di seluruh ruangan yang tadi memang semutnya itu lebih dominan ada di situ ya tuh tak olesin secara merata teman-teman sekalian sebelumnya mohon maaf ya teman-teman ini mungkin videonya enggak begitu terang karena memang ini pak guru guru bisanya melakukan di malam hari karena seharian ada di kantor jadi ini kita bisa sampai di malam hari teman-teman sekalian nah oke teman-teman ini sudah habis satu pandang full sudah pak guru apa olesin pakai regen 50 teman-teman ya ini sekarang kita proses pembersihan diri teman-teman ya ini kita masukin teman-teman nah ini bekasnya kita lepas ya kita lepas kita lepas dibalik ini teman-teman jadi dibalik ini nah yang aman balik ya nah ini teman-teman udah oke ini kita masukkan sampahnya kita tutup dapat oh iya teman-teman masih maskernya dilepas buang aja teman-teman buang takutnya nanti terkontaminasi dengan makanan atau minuman ini plastik aman ya sudah tutup sekarang minimal kita kita dulu pakai air sabun teman-teman ini boleh pakai sabun mandi boleh ya sabun tangan juga boleh teman-teman sama aja kita beriskan dulu tangan kita sambil ini bersihin bekasnya tadi teman-teman kasih kita bersihin ini ada saat cuci piring nah ini ini eh panggak kali kita selangi teman-teman pakai sabun mandi teman-teman biar ada busanya ini kita pertama yang kita bersihkan dulu dengan kita yang bersih oke ini sempatnya belum pada mati teman-teman tapi besok pagi bisa dilihat dah wajah dibawah semua udah habis kalau ini masih pada bergumul pada datang ya tidak langsung mati teman-teman karena nanti yang diserah nanti adalah merusak menternaan jadi penerangan belum terusak makanya masih hidup nanti kalau sudah ini kuasnya disiram pakai air mengalir saya bersih saya juga dikasih cuci piringnya temen-temen ya ini ini diturang di 4 bekasnya tadi bisa bisa saya pakai lagi suatu ketika nah insya Allah nih udah aman ya aman oke sekarang kita lanjut ke penjelasan Pak guru untuk closing statement nya ya teman-teman ya oke teman-teman sekalian tadi sudah Pak guru praktekin bagaimana cara kita ya di session terakhir untuk persiapan sebelum breeding ini kasih cara ke-24 ini bagaimana kita menjaga kenari kita aman dari semutan ini ya semut dataran yang memakan anakan burung kenari biasanya gitu ya terus safety pasca penggunaan apa itu Insektisida ini juga sudah saya sampaikan layang belum mungkin kalau teman-teman mau aplikasikan juga bisa diaplikasikan di ini jadi kandang kayu teman-teman jadi kandang kayu ini tidak ada makanan tidak ada apa-apa pun cuma kayu semuanya tinggal teman-teman olesin atau teman-teman semprot gitu pakai semprotan kecil itu merata nanti dikeringkan gantung dikeringkan kalau udah bener-bener kering ya baru teman-teman gunakan untuk apa itu memasukkan burung kesayangan teman-teman ya ini Insyaallah nanti di sini kalau ditaruh di tempat yang ada semutnya enggak ada semut yang mendekat ke sini ya karena apa itu bau yang yang dikeluarkan oleh zat ini zat adiktif ini ini akan menjadi tidak nyaman bagi semut ya dan obat Insektisida itu juga bisa teman-teman praktekkan di rumah untuk ngolesin pintu pusen yang ada rayatnya atau ada rangasnya bisa teman-teman ya itu untuk penggunaan Regen 50 ini ya terakhir teman-teman teman-teman sekalian habis ini nanti pak guru mulai akan masuk ke cara kita yang ke-25 nanti ditunggu aja yaitu kita akan masuk kepada sudah tahap ke breeding jadi tadi sebenarnya tahap untuk pemula belum breeding ya persiapan tapi yang sudah breeding seperti pak guru gini juga bisa diperhatikan seperti itu yang penting cari amannya jangan disemprot pakai semprotan burung nanti aerosolnya atau wap airnya bisa kemana-mana malah akan mengganggu kesehatan burung jadi kalau sudah seperti ini butuh kehatian-hatian ya tapi jangan takut Insya Allah teman-teman berhati-hati safety ya burunya masih aman lah ya dan yang paling terakhir dan terakhir adalah silakan teman-teman klik tombol subscribe ada di bawah untuk membantu mengembangkan channelnya pak guru sehingga channel ini akan selalu berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman teman-teman sekalian ya demikian dari pak guru semoga bermanfaat video tutorial ini pak guru akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you teman-teman sekalian selamat menikmati